selamat menikmati selamat menikmati ayam pembesaran yang berusia 2 bulan ke atas oke kita lanjut ke topik pembahasan kita yaitu pakan racikan nah dimana pakan racikan ini kita buat khusus untuk ayam pembesaran kita ya kawan-kawan ayam pembesaran yang berumur minimal 1 bulan sampai panen nah seperti ini ini yang berumur 1 bulan setengah ya kawan-kawan nah ini udah kita beri pakan racikan nah pakan racikan kita yang kita buat dengan komposisi yang murah ya dengan bahan-bahan murah yang mudah kita dapatkan di tempat kita tentunya oke langsung saja kita ke komposisi bahannya oke ini kita sudah menyiapkan bahannya ya kawan-kawan disini kita sudah menyiapkan yaitu bekatul bekatul sebanyak disini kita buat 5 kg ya kenapa kita memilih bekatul karena bekatul lebih banyak menyer ya kawan-kawan ketimbang sekapnya selain itu bekatul ini juga halus berbeda dengan dedak ya kawan-kawan nah di video sebelumnya udah kita buatkan cara membedakan bekatul dan dedak nah bagi kawan-kawan yang keliru akan bekatul dan dedak bisa cek di video kita sebelumnya disitu sudah kita jelaskan oke yang kedua disini kita menyiapkan dedak jagung dedak jagung disini kita menggunakan 3 kg ya dedak jagung 3 kg nah ini disini kita juga menggunakan dedak jagung yang bagus yang kualitasnya juga bagus dan yang ketiga yaitu pur atau pellet ayam starter ya untuk DOC karena kita menggunakan disini protein yang di atas 20% kawan-kawan nah ini kita menggunakan pur BR1 dari Japa yang proteinnya 21-22% nah ini kita gunakan sebanyak 2 kg nah yang terakhir yang tidak kalah penting ya kawan-kawan untuk komponen dari bahan pakan racikan ini agar vitamin ataupun mineral yang terkandung dari pakan racikan ini agar lebih lengkap kita menggunakan yaitu top mix atau premix ya nah sini sudah terkandung berbagai macam vitamin mineralnya vitaminnya sudah lengkap kawan-kawan nah bebas juga kawan-kawan menggunakan premix lain yang untuk campuran pakan racikan ya sudah banyak juga yang dijual di toko ternak nah ini kita hanya menyarankan ke kawan-kawan kalau kawan mau menggunakan ini ya monggo kalau mau menggunakan premix lain ya juga monggo bebas saja ya kawan-kawan nah untuk dari keseluruhan pakan racikan ini kita menggunakan total seluruhnya yaitu 10 kg nah bekatul 5 kg dudak jagung 3 kg dan purayam pedaging 2 kg nah ini nanti akan kita aduk menjadi satu kan kawan oke 2 kg selamat menikmati nah untuk campuran top mixnya ya kawan atau premixnya disini untuk 500 gram sebenarnya menggunakan komposisi pakan yaitu 100 kg nah berarti disini kita harus menggunakan kalau dia setengah kilo ya berarti kalau dia 50 kg 250 gram berarti kalau dia 10 kg dan berarti kita disini menggunakan top mixnya sebanyak 50 gram kawan-kawan setidaknya sekitar 5 sendok teh makan ya nah disini kita takar aja ya kita takar aja sebanyak 50 gram ini apa ya ini putih putih ya putih ya putih ya putih ya putih ya putih ya nah ini nanti selanjutnya akan kita campurkan menjadi satu ya kan kawan putih ya campurkan nah ini sudah selesai kita aduk ya kawan-kawan sudah kita campurkan menjadi satu selanjutnya akan kita simpan ke tong tong khusus penyimpanan pakan racikan kita agar pakan racikan ini bisa bertahan cukup lama ya bukan di fermentasi kawan-kawan agar menghindari dari kutuan supaya tidak berkutu ya Nah selanjutnya akan kita simpan ke tong kawan-kawan nah ini sudah kita masukkan ke tong ya kawan-kawan nah ini fungsinya agar pakan racikan ini tidak berkutu dan tidak berjamur kan kawan-kawan Oke untuk selanjutnya ini akan kita aplikasikan ke ayam pembesaran kita ya Nah disini kenapa kita menggunakan pelet ataupun purnya sedikit Nah karena kita menggunakan pakan racikan ini kita campurkan lagi kawan-kawan dengan campuran sisa nasi sisa sayuran ya sayuran cincang ataupun kadang kita masukkan juga azola nah agar melengkapi protein dari pakan racikan ini nah kalau kawan-kawan mau menggunakan bekatul 50% dan pur 50% itu sangat bagus namun disini kita mau menghemat biaya biaya kos pakan ya kawan-kawan agar tidak terlalu mahal di pakan ayam kita nanti Nah ini bisa kawan tiru ataupun kawan contoh ya ini sebagai sharing kita atau edukasi kita untuk kawan-kawan atau sahabat ternak kita bisa dicontoh lah pakan racikan kita ini nah ini sudah kita buktikan di ayam kita kawan-kawan pakannya murah namun tidak murahan standar lah untuk skala pakan pabrikan nah ini fungsinya ya kawan-kawan supaya kita bisa menghemat daya kos pakan tahulah pakan pabrikan sekarang ya kan sudah cukup mahal nah untuk pur ayam pedaging saja sudah mencapai 10-11 ribu per kilonya nah untuk dedak katul disini 5 ribu kawan-kawan sampai 6 ribu per kilonya untuk dedak jagung 6 ribu sampai 7 ribu per kilonya kawan-kawan nah makanya kita menggunakan lebih banyak bukatul dan dedak jagungnya ketimbang pur ayam pedaging nah karena di tempat kita kawan-kawan untuk hijau-hijauan sangat mudah didapat kita juga memberi daya azola tangkung-kangkung ataupun di tempat kita juga sumber pendapatannya atau mencarinya lah ya cukup mudah nah itu kita lengkapi kita cukupi untuk protein ayam agar tercukupi kawan-kawan Oke ini kita mau lanjut memberikan makan ya sore karena ayam kita sudah kelaparan kawan-kawan nah itu sudah kelaparan ya sudah memasuki pukul 5 sore oke hai hai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton